Dinasti Umayyah di Spanyol Dinasti Umayyah di Spanyol memiliki kisah yang unik dan berbeda dibandingkan dengan dinasti-dinasti. Lain di dunia Islam, awal berdirinya dinasti ini di Spanyol bermula dari ekspansi yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan kebudayaan dan ilmu. Pengetahuan di Eropa namun berakhir dengan teruntuhan yang dipicu konflik internam dan tekanan eksternal. Berikut kisah lengkapnya. Satu pelatar belakang dan awal berdirinya dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang berpusat di Damascus 661-750 Masehi setelah terakhulah Faud Rashidin. Namun, dinasti ini runtuh ketika kaum. Abbasiyah melakukan kudeta besar pada tahun 750 Masehin. Seluruh anggota keluarga Umayyah dibantai dalam kudeta tersebut. Kecuali seorang pangeran muda bernama Abdurrahman bin Muawiyah Abdurrahman I yang berhasil melarikan diri ke wilayah barat. Abdurrahman I melakukan perjalanan panjang untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya menuju ke wilayah Al-Andalus sekarang Spanyol dan Portugal. Pada masa itu, Al-Andalus berada di bawah kekuasaan Muslim yang telah menaklukkan wilayah tersebut sejak tahun 711 Masehi dipimpin oleh jenderal Tarik bin Syed dari Afrika Utara. Meskipun, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Halifah Abbasiyah secara nominal. Namun, kekuasaan pusat sangat lemah sehingga Al-Andalus dapat diperintah secara semi-autonom. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman I berhasil merebut kekuasaan di Al-Andalus dan mendirikan Emirat Umayyah di Cordoba. Ia memutuskan hubungan dengan kehalifahan Abbasiyah dan mendirikan pemerintahan independen di Spanyol. Inilah awal dari dinasti Umayyah di Spanyol yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan paling maju di Eropa. Dua kejayaan dinasti Umayyah di Spanyol setelah Abdurrahman I, kekuasaan diteruskan oleh putranya dan akhirnya mencapai puncak kejayaan pada masa. Pemerintahan Abdurrahman 3.912.961 Masehi Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III memproklamirkan diri sebagai halifah menandai berdirinya kehalifahan Umayyah di Cordoba. Tindakan ini menegaskan kekuasaan Umayyah sebagai tandingan bagi Abbasiyah di Bagret dan Fatimiyah di Afrika Utara. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan penerusnya, Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan kebudayaan. Banyak bangunan megah yang dibangun, termasuk Masib Cordoba yang merupakan salah satu keajaiban arsitektur dunia. Islam, kota Cordoba juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan perpustakaan besar yang memiliki ribuan buku dan menarik. Para cendekiawan dari berbagai belahan dunia, di sana berbagai disiplin ilmu berkembang pesat, termasuk matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan seni. Tiga, konflik internal dan keruntuhan dinasti Umayyah di Spanyol. Setelah masa kejayaan di bawah Abdurrahman III dan penerusnya, dinasti Umayyah mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan ini di antaranya. Perebutan kekuasaan internal. Setelah kematian Al-Hakam II, penerus Abdurrahman III, terjadi konflik internal yang melibatkan para bangsawan dan pejabat tinggi. Pejabat tinggi seperti Al-Mansur, Ibn Abi Amir Al-Mansur, menjadi sangat berkuasa, bahkan mengendalikan pemerintahan. Al-Mansur membangun kekuatan militer yang besar, tetapi setelah kematiannya, Al-Andalus semakin terpecah, karena perbutan kekuasaan di antara keturunan Al-Mansur dan bangsawan lain. Pemberontakan dan fragmentasi, lemahnya penguasa pusat, menyebabkan wilayah-wilayah di Al-Andalus, mulai memberontak dan memisahkan diri. Ini memicu periode yang dikenal sebagai Mulkutut Ta'if, terajaan-kerajaan Taifas, di mana Al-Andalus terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil yang saling berperang. Tekanan dari kerajaan Kristen, pada saat yang sama, terajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol, seperti Castilia, Lem, dan Aragon, semakin kuat dan melakukan recong kuista, sebuah kampanye untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim, tanpa adanya kekuatan pusat yang kuat. Kerajaan-kerajaan kecil di Al-Andalus kesulitan mempertahankan wilayah mereka. Pada tahun 1031 Maseri, kehalifahan Umayyah di Cordoba secara resmi runtuh dan berakhir, mengakhiri kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol. Setelah itu, Al-Andalus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya, ditaklukkan satu persatu oleh kerajaan Kristen hingga berakhirnya dominasi. Muslim di Spanyol pada tahun 1492 dengan jatuhnya Granada. Empat warisan dinasti Umayyah di Spanyol. Meskipun kekuasaan dinasti Umayyah di Spanyol runtuh, warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan tatap abadi. Di Spanyol, masyarakat Muslim meninggalkan pengaruh besar dalam bidang arsitektur, bahasa, ilmu pengetahuan, dan seni. Banyak manuskrip dan buku yang ditulis di Cordoba, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan menjadi salah satu sumber utama kebangkitan Eropa Renaissance. Bangunan megah seperti Mesid Cordoba, Alhambra di Granada, dan berbagai istana, serta Mesid lain Masih, menjadi saksi bisu kejayaan dinasti Umayyah. Bahkan, banyak istilah ilmiah dan matematika yang berakar dari bahasa Arab yang diperkenalkan oleh para ilmuwan Muslim di Spanyol. Kesimpulan, dinasti Umayyah di Spanyol, berdiri dari perjuangan seorang pangeren yang berhasil melarikan diri dari kudeta, Abbasiyah, di bawah kekuasaan Abdurrahman I, dan keturunannya, Al-Andalus menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Namun, dinasti ini akhirnya runtuh, akibat konflik internal, fragmentasi politik, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen. warisannya tetap hidup dalam bentuk peninggalan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang memberikan pengaruh besar bagi peradaban Eropa.